Ayo generasi bangsa ini, berjuang langsung di warna, bayang-bayang para penjual bangsa, jadi... Lagu berjudul Indonesia ini menjadi andalan grup musik power metal pada album baru, Kesebelas, yang baru dilaunching 17 Juli lalu. Ada delapan lagu di dalam album yang sebagian besar diciptakan oleh Ipung dan Eko. Dari delapan lagu di album Kesebelas, tiga merupakan lagu baru, sementara lima lagu merupakan lagu lama, seperti Memori Jingga dan Cita Yang Tersita. Yang berbeda dalam album baru ini, power metal tak lagi bersama vokalis Arul Evan Syah. Vokalis pada album baru ini diisi oleh Mbak Is, musisi asal Medan. Saat berkunjung ke redaksi PT Jawa Post Media Televisi, CTV, Ipung, gitaris power metal yang mengungkapkan ada yang berbeda dalam album kali ini. Jika biasanya liriknya lebih puitis, kini liriknya lebih gamblang, seperti lagu Slonong Boy, Tongkosong, dan Indonesia. Mengusung The Power of Chance, grup rock yang pernah menjadi band pembuka konser Halloween di Surabaya ini, hadir dengan formasi lengkap. Ipung pada gitar, Eko Dinaya pada drum, Morin Alfredo pada keyboard, Baba Blungki pada bass, dan Baiz pada vokalis. Ya, betul, Power Metal baru launching album tanggal 17 Juli 2022 kemarin di Surabaya. Di album kali ini, kita inginnya upgrade ya dari yang dulu-dulu mungkin lebih banyak kata-kata puitis. Dan kali ini kita lebih banyak bicara gamblang tentang, kayak ada satu judulnya, judulnya Slonong Boy, kemudian Tongkosong, kemudian ada judul Indonesia, yang insya Allah akan jadi salah satu anthem di album ini. Sebetulnya, persiapan kita nggak jauh-jauh banget sih. Malah, kita kemarin memang ada wacana pembuatan album 11, cuman waktu itu vokalisnya masih arul. Karena beliau memutuskan untuk bersolo karir, akhirnya ya kita harus tetap jalan. Akhirnya kita ambil vokalis baru. Ipung menambahkan, peluncuran album baru ini menunjukkan grup musik rock power metal ini masih eksis. Selain itu, untuk mengembalikan kejayaan musik rock di Surabaya, rencananya power metal akan memperkenalkan album baru ke-11 dengan tour keliling Indonesia mulai September 2022. Nanda Andrianta, Ari Prasetya, CTV